Hai Gemini selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energi Gemini berpasangan ya bagaimana energi Gemini dengan pasangannya dan ini bacaan tidak akan cocok untuk semua Gemini tonton untuk bacaan zodiac sun moon ascendant kamu ataupun pasangan kamu ya Gemini energi ini timeless kapan saja Gemini bagaimana energi Gemini dengan pasangannya saat ini dan kedepannya situasi hubungan kalian Gemini six of cups king of cups king of sword knight of sword the world nine of cups six of pentacles queen of wands page of wands two of cups four of cups oke Gemini inti hubungan kalian berdua four of cups ya ada kejenuhan tapi juga tetap ingin fokus kalian tetap ingin bersama karena disini ada two of cups ya membangun hubungan ini tapi kalian nggak tahu apalagi yang menarik dari hubungan kalian makanya timbul kejenuhan kamu atau dia menyadari bahwa ada harapan lain di luar sana di depan sana yang ditawarkan kepada kalian seperti kemungkinan-kemungkinan misalnya kamu berpikir di luar sana atau di masa depan kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik daripada pasangan kamu saat ini begitu juga dia dia juga berpikiran yang sama tapi toh kalian masih tetap berharap pada hubungan ini karena ada hal-hal yang kalian rasakan ini sudah sejak lama kalian jaga dan mungkin kalian juga memikirkan tentang perjuangan kalian dulunya ketika bersatu ada six of cups king of cups dan king of swords oke disini knight of swords, sword, sword, dan nine of cups ya situasi di masa sebelumnya ada keputusan tindakan yang diambil secara terburu-buru tidak berpikir panjang hanya memikirkan kemarahan, rasa kesal, dan desakan apakah ini desakan emosional, desakan ambisi, emosi, atau desakan obsesi ya dan hubungan kalian ini pernah berakhir dengan adanya the world ya ini vice versa energinya bisa terbolak-balik kamu Gemini sepertinya masih berharap kepada dia berharap perhatiannya, berharap cintanya, prioritasnya, perasaannya kepada kamu karena disini ada king of cups kamu mengharapkan dia datang atau dia tetap di dalam hubungan ini menjadi king of cups gitu penuh dengan perasaan, penuh dengan tumpahan rasa kasih sayang kepada kamu sebenarnya dia sudah bertindak maksimal kepada kamu begitulah tumpahan perasaannya kepada kamu tapi disini dengan adanya the world kamu ingin dia lebih lagi dari apa yang sudah dia tunjukkan selama ini karena kamu merasa dia kurang agresif dia kurang gentle ya pada king of swords ya dia kurang berani untuk mengambil keputusan atau kurang berani untuk bersikap tegas kepada kamu dan kamu nya disini ada nine of cups ya nine of cups ini satu sisi adalah kebanggaan diri kepuasan hati dan juga kamu merasa punya banyak pilihan di dalam kehidupan kamu kamu merasa mampu untuk memilih tapi begitu pun kamu bisa untuk memilih begitu pun kamu tahu di luar sana ada yang mengharapkan mengharapkan cintanya kamu mengharap kamu untuk menjadi pasangannya tapi toh kamu tetap memilih dia kamu hanya ingin dia berubah ke mini berubah menjadi lebih agresif lebih berani dan lebih gentle lebih tegas kepada kamu ya yang saya lihat dari energi ini ada kejenuhan di dalam hubungan kalian kejenuhan terhadap sesuatu yang monoton di saat kamu jenuh mungkin dianya tidak jenuh dia masih nyaman dengan situasi hubungan kalian dengan cara seperti biasa yang kalian jalani tapi kamu inginkan sesuatu yang lain inginkan sesuatu yang lebih kamu ingin dia memuaskan kamu dari sisi perasaan kamu keinginan-keinginan kamu gemini sementara dia disini merasa memiliki keterbatasan kemampuan apakah keterbatasan kemampuan untuk nyandengin kamu untuk membahagiakan kamu untuk nurutin keinginan-keinginan kamu untuk mewujudkan impian-impian kamu dia merasa terbatas dan dia merasa hanya punya cinta dia merasa hanya punya hati kepada kamu ya sejak dulu sampai dengan sekarang dia memang tidak berubah itu yang kamu lihat dan dia pun menyadari dia tidak bisa berubah jadi ada sisi di dalam dirinya yang melihat bahwa inilah karakternya dan dia nyaman dengan karakternya itu tapi kamu menginginkan karakter dia berubah karena kamu bosan dengan caranya dengan sikapnya oke yang ini sih kalau saya lihat kebalik ya dia terlalu halus terlalu nurut terlalu baik kepada kamu sampai kamu bosan dengan kebaikannya bosan dengan sikap nurutnya kamu ingin dia jadi seseorang yang lebih agresif lebih melawan gitu ya jadi kamu kayak punya teman untuk ribut di rumah atau dalam hubungan gitu kamu punya sensasi rasa cemburu sensasi rasa agresif gitu ya sensasi sikap agresif dari dia ya kamu inginkan seperti itu ya bahkan kalau mungkin dia nabok-nabok kamu ya kamu lebih senang seperti itu daripada dia diem aja gitu ya ini untuk sebagian ya ya itu misalnya ya gemini tidak semuanya seperti itu juga tapi saya rasakan ya kamu menginginkan dia lebih agresif ya kejenuhan kalian ini sudah stadium 4 ya sehingga kamu menginginkan sesuatu yang baru ya bisa saja kamu menginginkan pasangan yang baru kalau dia gak bisa berubah gitu ya nah disini dengan adanya six of pentacles dan two of cups ya kedepannya hubungan kalian disini masih saling memberi dia masih memberikan perhatian kepada kamu kamu juga masih memberi apa yang kamu bisa beri kepadanya masih saling mengawasi menjaga mengamati berbagi informasi juga masih satu frekuensi ini saya lihat ya meskipun kamu merasa jenuh dalam hubungan ini tapi yang kamu rasakan kamu masih dalam zona aman ketika kamu bersama dengan dia justru kamu merasa kalau keluar dari circle-nya dia kamu keluar dari zona nyaman dan six of pentacles six of cups ini adalah karma jadi hubungan kalian masih ada ikatan soul contract masih ada karma yang harus dijalani bersama masih ada banyak hal yang bisa kamu berikan kepada dia begitu pun juga dia masih ada banyak hal yang bisa dia berikan kepada kamu dan disini saya lihat kalian masih bisa saling bermanfaat satu dengan yang lainnya bermanfaat loh ya bukan dimanfaatkan jadi sebenarnya dia bermanfaat dalam kehidupan kamu kamu juga bermanfaat di dalam kehidupan dia adanya two of cups saya lihat ke depannya situasi hubungan kalian masih saling percaya dia masih bisa kamu percaya begitu juga kamu masih bisa dia percayai dan kalaupun di masa yang lalu ada sesuatu yang merusak kepercayaan kedepannya saya rasakan disini akan terjalin kepercayaan lagi perasaan kalian masih sama kalian tahu sama tau lah udah ngerti sama ngerti kamu ngerti banget bagaimana dia dia ngerti banget bagaimana kamu hanya saja kalian itu seperti menyadari maksimalnya diri kalian hanya bisa berbuat seperti itu gitu dia menyadari punya batas kemampuan tapi kamu merasa dia bisa lebih daripada apa yang dia lakukan selama ini kepada kamu tapi dengan king of cups sebenarnya dia sayang sama kamu justru karena itu dia tidak ingin memperlakukan kamu seperti seseorang yang kejam dia justru gak tegaan terhadap kamu Gemini justru disini dengan naikosut kamu yang tegaan terhadap dia seperti kamu marah tiba-tiba ngambek tiba-tiba kemudian kamu ngambil keputusan secara tiba-tiba dan dia menerima apapun keputusan kamu dia terima apapun sikap kamu dia terima apa yang kamu butuhkan dia akan beri selagi dia masih bisa mampu dan adanya queen of wands saya lihat disini ke depannya ya laki-laki ataupun perempuan siapapun yang mendapatkan energy queen of wands ini saya lihat seperti yaudahlah gitu kalau kamu tidak bisa berubah kita jalani dulu gitu kalian akan menjalani hubungan ini dulu sampai dimana kalian bisa membangun kembali warna-warna baru di dalam hubungan kalian berdua ya sebenarnya dia disini juga tidak menginginkan hal-hal yang lebih daripada kamu hanya saja kamu disini yang mungkin fase kamu dipengaruhi energi baru ya sehingga kamu inginkan petualangan baru inginkan sensasi yang baru sementara dia disini masih merasa nyaman dengan cara kalian dalam menjalani hubungan ya oke two of cups ya ini masih dalam link kepenyatuan kalian berdua kebersamaan juga oke kita lihat pesan dari universe ya untuk Gemini oke dua kartu nah disini ada surrender ya oke nah disini surrender ya ini energi Queen of Wands ya ternyata Queen of Wands ini menggambarkan sikap Gemini yang menyerah oke katanya disini menyerahlah Gemini terkadang kamu harus menyerahkan sesuatu yang lama sebelum mendapatkan sesuatu yang baru masuk dalam kehidupan kamu lepaskan dan semua akan beres ya maksudnya adalah kalau kamu memang menginginkan sesuatu yang baru di dalam hubungan kalian berdua maka lepaskan cara lama di dalam hubungan ini ya buat sesuatu yang baru di dalam hubungan kalian kalau kalian dulunya tidak pernah melakukan sesuatu yang ekstrim ya gak ada salahnya dicoba gitu atau kalau kalian selama ini kaku dalam berkomunikasi gak ada candaan-candaan ya bisa dicoba untuk candaan-candaan itu ya karena toh dia disini sebagai follower kamu Gemini ngikut aja apa yang kamu arahkan tapi kalau kamu yang mengarahkan pun disini juga gak tahu arahnya kemana gitu ya ke kiri ke kanan kemudian kamu juga kebingungan ya dia juga bingung ngikutin kamu Gemini ya dan disini katanya Gemini tutup mata kamu dan katakan pada diri kamu sendiri bahwa kamu pantas untuk merasa bahagia kamu dapat membiarkan kegembiraan masuk ke dalam hidup kamu terlepas dari keadaan yang kamu alami saat ini bahagialah dengan apa yang ada saat ini jangan hanya menuntut untuk kamu dipuaskan ya tapi kamu juga harus lebih banyak bersyukur karena nine of cups ini adalah rasa syukur bagaimana cara bersyukur dengan memberi ya kalau kamu selama ini sudah memberi tetapi kenapa kamu belum merasa bahagia gitu karena apa yang kamu beri kamu harap kembali ya seperti kamu memberikan sesuatu kepada dia dan kamu harap dia itu memberikan sesuatu yang kamu harapkan maka kamu tidak akan pernah bahagia bahagialah dengan apa yang kamu beri bahagialah dengan apa yang kamu terima katakan pada diri kamu sendiri bahwa apapun yang datang dalam kehidupan kamu ini bisa membuat kamu bahagia jika situasinya seperti ini loh ya Gemini terlepas keadaan kalian saat ini yang situasinya beku situasinya kaku tapi sebenarnya kamu bisa merancang hubungan ini seperti apa yang kamu inginkan asal kamu juga terarah maunya seperti apa ya Gemini kalau toh saat ini dia belum mengikuti keinginan kamu ini karena kamunya yang bingung kamunya yang tidak bisa membuka kepercayaan rasa tidak percaya diri rasa cemas rasa bersalah barangkali ya atau keinginan kamu yang berubah-rubah ya jadi dia bingung untuk mengikutinya oke Gemini saya pikir cukup sampai disini ya semoga bacaan ini bermanfaat jangan lupa di like komen share nantikan video selanjutnya untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk menonton video-video eksklusif teman-teman harus join dulu membership ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini thank you for watching Gemini bye-bye selamat menikmati selamat menikmati